Halo, pemirsa. Jumpa lagi bersama Nohub News. Hari ini, kita akan menyelami misteri besar. Kapan dan bagaimana Homo sapiens pertama kali tiba di Asia? Apakah ini bukti migrasi purba atau sekadar sensasi sains? Yuk, kita kulik. Homo sapiens, manusia modern seperti kita, mulai menyebar dari Afrika sekitar 70 ribu tahun lalu. Tapi, kapan mereka sampai di Asia? Penemuan fosil dan DNA kuno mengguncang dunia arkeologi dengan petunjuk bahwa sapiens mungkin sudah berkeliaran di Asia, jauh lebih awal dari yang kita kira, bahkan hingga 200 ribu tahun lalu. Bayangkan ini, fosil tengkorak di gua-gua Tiongkok, seperti gua tampaling di Laos dan gua fuyan di Hunan, menunjukkan ciri-ciri sapiens dengan usia antara 80 ribu hingga 120 ribu tahun. Ini jauh lebih tua dari teori klasik yang bilang sapiens baru masuk Asia sekitar 50 ribu tahun lalu lewat jalur pantai selatan, dari timur tengah ke India, lalu ke Asia Tenggara. Jika fosil ini benar, sapiens mungkin punya rute lain. 16 kali lipat, melintasi daratan Asia, bukan laut, jauh sebelum orang lain sampai. Tapi, ada yang skeptis. Beberapa ilmuwan bilang fosil ini bisa jadi bukan sapiens, melainkan spesies lain, seperti denisovan atau neandertal, karena analisis DNA terbatas. Yang lebih menarik, studi genetik modern menemukan jejak DNA sapiens kuno di populasi Asia, mendukung gagasan bahwa kelompok kecil sapiens mungkin sudah sampai di Asia puluhan ribu tahun sebelum migrasi besar-besaran. Mereka mungkin hidup berdampingan dengan manusia purba lain, bahkan kawin silang, meninggalkan warisan genetik yang masih ada di kita hari ini. Teori lain bilang sapiens purba ini bukan bagian dari migrasi besar, melainkan kelompok petualang yang terisolasi, mungkin terdampar di Asia dan punah tanpa jejak besar. Tapi, temuan alat batu canggih di situs seperti India dan Indonesia, mirip dengan yang dibuat sapiens di Afrika, memperkuat dugaan bahwa manusia modern sudah eksis di Asia lebih awal. Jadi, apakah ini bukti migrasi purba yang terlupakan, atau hanya sensasi sains yang dibesar-besarkan karena data yang masih kabur? Yang pasti, penemuan ini memaksa kita memikirkan ulang cerita asal-usul manusia, Asia, dengan keragaman lanskapnya. Mungkin jadi pusat eksperimen evolusi sapiens, bukan sekadar tempat singgah. Penelitian lebih lanjut, dengan teknologi DNA dan penggalian baru, bisa mengubah buku sejarah manusia untuk selamanya. Itu tadi misteri sapiens di Asia yang bikin penasaran. Kalau kamu suka, jangan lupa like dan share. Sampai jumpa pada update berikutnya.